Intro Selamat datang di channel Guru Ipa Jamur memiliki ukuran yang bermacam-macam dari yang halus kecil seperti benang hingga yang berukuran cukup besar Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis untuk membuat makanannya sendiri Jamur bertahan hidup dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan menyerap sari-sarinya sebagai makanan Jamur memiliki cara yang unik dalam hal cara memperoleh makanannya Jamur tidak menelan makanannya seperti hewan atau manusia namun mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup lain menjadi terurai Jika telah terurai maka sari-sarinya akan diserap oleh jamur Jamur ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak Jamur yang memiliki banyak sel atau multiseluler tubuhnya terdiri atas benang-benang halus yang disebut hiva Hiva tersebut akan membentuk suatu anyaman yang disebut miselium Jamur biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab dan sedikit terkena sinar matahari bersifat saprofit atau hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau busuk dan bersifat parasit Perkembang biakan jamur dapat dilakukan secara generatif atau kawin maupun vegetatif atau tidak kawin Perkembang biakan secara generatif dengan melakukan perkawinan melalui miselium Adapun secara vegetatif jamur akan menghasilkan spora yang dibentuk oleh tubuh buah Kingdom jamur dibagi menjadi 6 film yaitu Citridiomycota Zigomycotina Glomeromycota Ascomycotina Basidiomycotina dan Deuteroomycotina Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Terima kasih sudah menonton video ini